Bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun pada Jumat Pagi Bupati Karimun menghadiri acara Musawarah Kerja Palang Merah Indonesia Kabupaten Karimun tahun 2016. Acara ini juga dihadiri oleh Dirut RSUD HMSani, pengurus PMI Kabupaten Karimun, perwakilan dari instansi-instansi, serta perwakilan dari perusahaan dan juga pemilik usaha. Peran PMI sangat penting sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah, terlebih dalam pelayanan sosial kemanusiaan dari pelayanan kesehatan. Pelayanan donor darah, pelayanan bencana, serta peningkatan SDM remaja muda dan relawan. Di samping itu juga pemerintah Kabupaten Karimun sendiri sangat mengapresiasi kinerja dan juga kerjasama serta kontribusinya terhadap pemerintah Kabupaten Karimun. Acara ini juga diisi dengan penanda tanganan kerjasama atau MOU dengan instansi-instansi terkait yang dapat menunjang program dan agenda kerja PMI Cabang Tanjung Balai Karimun. Kegiatan musawarah kerja PMI Kabupaten Karimun ini merupakan agenda dalam kepengurusannya sebagai amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan merencanakan visi dan rencana aksi ke depannya untuk meningkatkan tercapainya PMI yang lebih profesional, tanggap serta lebih dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Tantangan dan kompleksitas yang dihadapi seperti kurangnya peralatan, sarana dan prasarana dalam pengembangan misi kemanusiaan semakin berat. Oleh karena itu, PMI Kabupaten Karimun menetapkan beberapa program prioritas melalui langkah strategis yang telah dibuat. Di antaranya itu program sederhana namun strategis, realistis serta dapat dievaluasi kembali tingkat keberhasilannya. Bupati Karimun yang juga merangkap sebagai Ketua PMI Tanjung Balai Karimun menjelaskan setiap tahunnya PMI melaksanakan musawarah kerja dalam rangka menyusun program-program PMI Kabupaten Karimun. Selain PMI juga mendatangkan konsultan inovator yang luar biasa yang dapat membuka wawasan bagi PMI dan juga para stakeholder. Tahun kita melaksanakan musawarah kerja dalam rangka menyusun program-program kegiatan PMI Kabupaten Karimun. Dan sekaligus kita mendatangkan sosial inovator yaitu Bapak M. Torik yang sungguh luar biasa yang membuka wawasan berpikir kita di PMI dan juga para stakeholder. Agar ke depan bahwa PMI ini bukanlah dia menjadi suatu organisasi kemanusiaan yang tanggung jawabnya di beban kepada pemerintah daerah, tapi kita harapkan seluruh elemen masyarakat karena PMI adalah milik masyarakat, untuk masyarakat dan bagaimana untuk kegiatan kemanusiaan yang tadi sudah sama-sama kita mendengarkan bagaimana PMI itu bisa besar. Nah tentu barang serta dari masyarakat yang diharapkan. Teman-teman di media juga, ya juga dapat mensosiasiskan tentang PMI ini bagaimana keberadaan perannya. Dan tahun 2017 ya kita akan buka nomor-nomor pending yang mungkin kita bisa masukkan di media sosial sehingga para donator yang ingin berpartisipasi dapat langsung mengirimkan dana-dana tersebut ke bambang yang telah tunjuk dan akan dapat kita pertanggung jawabkan kemana dana PMI. Awnur Rafiq menambahkan kedepannya PMI kini tidak hanya menjadi suatu organisasi kemanusiaan yang tanggung jawabnya dibebani oleh pemerintah daerah saja, namun juga seluruh elemen masyarakat, karena PMI sendiri milik masyarakat, untuk masyarakat dan juga merupakan kegiatan kemanusiaan. Aziz Maulana, Kila setuju menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.